Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sempatan kali ini Saya mau mencoba Untuk Membandingkan ya Hasil pengukuran Termometer infrared Atau termometer non-contactless Yang seharga 100 ribuan dengan Termometer infrared Seharga 2 jutaan Untuk penampakannya seperti ini Untuk yang harga 100 ribuan Sedikit cerita termometer ini Sudah saya beli sekitar 4 tahun Yang lalu ya sebelum ada Corona dulu itu saya beli Harga 150 ribuan Ini Semenjak ada corona Harganya sempat naik jadi 600 ribuan Kemudian sekarang balik lagi sudah harga normal Sekitar 150 ribuan Saya akan membandingkan dengan Alat ukur yang sejenis Pake infrared juga Yang seharga 2 jutaan ya Yang mana Merk Raytech Ini sangat akurat Presisi dan banyak digunakan Di laboratorium Yang membutuhkan Keakurasian lebih tinggi Merk Raytech ya Untuk Objek yang kita ukur Untuk yang pertama ini adalah Air panas Air panas kita akan coba mengukurnya Untuk menggunakan yang Seharga 150 ribuan ini ya Kita cek Berapa angkanya 62,3 Sekitar 62 derajat ya Sekarang kita coba menggunakan Danometer Raytech Seharga 2 jutaan 58 60 50 58 Selisih 2 derajat Selisih 2 derajat Kita hukur sekali lagi 50 57 56 57 Kita tulis ya Sekarang menggunakan yang Raytech 54 55 Selisih 2 derajat Tadi 60 Di Raytech 58 Selisih 2 derajat Sekarang Untuk yang air dingin Kita coba untuk mengukur air dingin Terbaca 16 derajat Terbaca 16 derajat Dan untuk yang Merk Raytech Terbaca 17 derajat Coba ulangi lagi 16,8 16 derajat Ini 17 derajat 17,5 Kemudian kita akan coba untuk mengukur Di dalam freezer ya Yang lebih dingin lagi Suhunya minus Ini dalam freezer Coba kita Cek Minus 8 derajat Sekarang menggunakan yang Raytech Minus 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 4 derajat Minus 4 derajat Jadi Ini hasilnya Untuk pengukurannya Untuk air panas Dia selisih sekitar 2 derajat Untuk air Agak dingin 1 derajat Untuk Selisih di freezer yang suhu minus Dia selisih 4 derajat Jadi Untuk Perluan Yang lebih Presisi Lebih akurat Seperti penggunaan laboratorium Atau penelitian Untuk yang Raytech ini Dia Akurasinya Lebih tinggi Karena harganya Juga lebih mahal Dan banyak juga Digunakan di Instansi-instansi Perusahaan besar-besar Kalau ini Tidak ada Merk Tidak ada Merknya ini Dan untuk Baterainya Juga beda Ini berisi Baterai 3V Sedangkan yang ini Menggunakan Baterai 9V Beda harga Beda Kualitas Beda Sifikasi Jadi Baterainya Lebih besar yang Raytech Karena harganya Lebih mahal Kemudian Raytech ini Sudah Dipakai Sekitar Hampir 15 tahunan Awet Pakai harian Karena harganya Juga mahal 2 jutaan Ini masih 4 tahun Tapi jarang Dipakai Dan tidak ada Merk Jadi untuk Keperluan Yang hanya Memperkirakan Suhunya Berapa derajat Yang kurang Terlalu Dibutuhkan Ketelitainya Bisa menggunakan Yang ini Seharga 150 ribuan Sudah Lumayan cukup Bagus Dan ini Saya juga Pernah Membandingkan Dengan Merk Yang lebih Mahal Lagi Seharga 9 jutaan Merk Fleer Hasilnya Selisih 4 derajat Sampai 5 derajat Jadi Lumayan Untuk Mengetahui Apakah Suhunya Panas Atau Dingin Tanpa Kita Menyentuh Langsung Dengan Objek Kita Bisa Menggunakan Ini Harganya Cukup Murah Untuk Tentak Keakuratannya Kurang Masih Jauh Di bawah Ini Merk Ritek Demikian Semoga Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh